Nah, ini adalah contoh-contoh gangguan psikosomatik. Jadi, gangguan psikosomatik ini bisa menyebabkan gangguan vegetasi, ketegangan pada saraf, gangguan mood, gangguan kognitif, dan juga gangguan tidur. Gangguan vegetasi itu maksudnya adalah gangguan maintenance tubuh kita. Jadi, memang ada organ-organ di tubuh kita yang memang bekerja secara berkesinambungan. Sebagai mana yang saya bahas sebelumnya, stres memicu HPA aksis menyebabkan kortison meningkat. Bila stres berkepanjangan, HPA aksis teraktifasi terus-menerus, kortison meningkat terus-menerus, itu yang akan menyebabkan gangguan vegetasi tadi. Menyebabkan kita berdebar-debar, nyari dada, terus juga mudah berkeringat, mulut rasanya kering, mual, muntah kembung, nyari perut, nyari otot, dan tegang otot. Ini memang satu kasus yang cukup sering kami temui akhir-akhir ini di lapangan. Pasien dengan keluhan yang menyerupai kardiovaskular disease, nyari dada, terus juga berdebar-debar, terus terasa seperti ada lompatan-lompatan denyut di dadanya. Ini juga bisa terkait dengan kondisi psikosomatik. Jadi, kita tidak buru-buru mengatakan ada suatu penyakit jantung koronel. Tapi memang kita lakukan evaluasi. Kita dapatkan seoptimal mungkin parameter objektif apakah memang pasien menderita suatu kondisi yang dimaksud atau tidak. Cukup sering juga gangguan gastrointestinal, bispepsia, mual, muntah, kembung, terus juga bersendawa sering. Itu juga kaitannya dengan tadi, dengan stres. Jadi, memang ini kaitannya dengan HP aksis. HP aksis yang teraktifasi terus-menerus tadi juga bisa berkontribusi terhadap keluhan-keluhan gastrointestinal. Tidak jarang juga pasien datang dengan tegang. Tidak tegang ditengkup, minta cek kolesterol. Kolesterolnya normal. Itu juga bisa karena kondisi psikosomatik. Gangguan saraf, jadi ada pasien yang nyeri kepala terus-menerus, lalu kemudian kadang-kadang bergetar tangannya, rasanya tubuhnya mudah mengalami tik, dan sebagainya. Gangguan mood, tentu saja mungkin kita perhatikan di era pandemi ini, ada rekan sejauh, teman, sepekerjaan, atau keluarga yang mudah cemas, mudah sensitif, mudah teriritasi, dan juga cenderung pesimis. Gangguan kognitif, sulit konsentrasi, dan mudah lupa. Jadi mungkin kalau teman-teman ada temannya yang sudah diingatkan berkali-kali, tetapi kok tidak ingat juga. Mungkin yang terjadi sebenarnya mereka atau beliau itu stres. Stres ini menyebabkan adanya gangguan kognitif, sulit untuk benar-benar mengingat dengan baik. Dan tadi, gangguan tidur akibat irama sirkardian. Pertama, susah buat tidur, insomnia. Mau tidur, sudah pukul 2 pagi, masih belum tidur, insomnia. Susah untuk tidur. Sekalipun bisa tidur, gampang kebangun. Gampang kebangun, atau pasien merasa tiburnya tidak puas, dan pagi-pagi masih merasa tidak terlalu segar. Jadi ini adalah gangguan-gangguan yang bisa terjadi akibat HPA aksis yang over-over stimulus. Kemudian, slide. Tadi kita bisa lihat, kondisi psikis yang depresi, stres, cemas, berkepanjangan, yang mengaktifasi sistem limbik ini, bisa mengakibatkan berbagai kondisi yang mencetuskan keluhan-keluhan fisik. Hampir di seluruh tubuh kita ada keluhan-keluhan fisik terkait kondisi emosional tadi, kondisi imbalance emosional tadi. Nah, sebenarnya kuncinya adalah Anda harus men-transfer emosi yang Anda rasakan menjadi sesuatu yang lebih rasional. Anda aktifasi part of brain yang sifatnya rasional, yaitu robus frontal Anda. Jadi misalnya, saya stres, saya cemas. Dengan gejala saya susah tidur. Kenapa akhir-akhir ini saya tidur selalu larut malam? Susah sekali untuk tidur. Walaupun saya sudah matikan lampu, sudah maskeran biar dingin, tapi masih susah sekali untuk tidur. Ternyata sepertinya saya stres. Berdasarkan materi yang saya dapatkan hari ini, sepertinya saya stres. Apa pencetus stres saya? Oh, ternyata pencetus stres saya adalah karena saya bekerja di fasilitas kesehatan yang memang paparan COVID-nya tinggi. Jadi, saya transfer ke bagian part of pola pikir kita yang rasional. Jadi, stresor saya adalah paparan lingkungan kerja yang tinggi akan COVID-19. Nah, Anda kenali apa itu COVID-19, bagaimana coronavirus bisnis itu bekerja, bagaimana coronavirus bisnis itu bisa Anda matikan virusnya, sehingga Anda bisa melakukan upaya-upaya preventif, sehingga saat Anda bekerja, Anda tenang, dan Anda bisa mem-make sure kembali ke diri Anda bahwa saya sudah melakukan upaya preventif untuk mencegah penularan terhadap diri saya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai COVID-19. Ini adalah update untuk kondisi di Indonesia pada 18 Agustus. Jadi, ini update terakhir di 18 Agustus, belum saya perbarui lagi. Kita bisa lihat memang yang paling tinggi kasusnya adalah di Jakarta dan di Surabaya. Jadi, kita semua yang tinggal di lingkungan Jakarta, wajar kalau liturgit-wurit ya, naik keretan deg-degan, naik busway deg-degan, ke pasar deg-degan, ke mall juga khawatir, itu adalah kondisi yang wajar. Karena memang kasusnya sangat tinggi sekali di sekitar kita. Kita tidak tahu virus itu ada di kiri kita, di kanan, di teman, di keluarga, ataupun di mana kita tidak ketahui dengan kasih, dengan naik. Nah, sebenarnya kalau Anda lihat lagi pola distribusi yang tidak merata di Indonesia itu ada beberapa faktor juga. Kita ketahui Jakarta merupakan center of excellence di wilayah barat, dan juga Surabaya center of excellence di wilayah timur. Jadi, memang ini adalah daerah-daerah yang pusatnya dan pemeriksaan fasilitas sarana-prasarananya lebih lengkap dibandingkan dengan Indonesia bagian lain. Sehingga, bila ada keluarga yang mungkin masih tinggal di zona hijau, atau di tempat yang kasusnya masih sedikit, tetap lebih baik kita encourage untuk melakukan upaya-upaya preventif. Karena tadi terkait juga dengan fasilitas dan sarana-prasarana yang ada di tempat tersebut. Nah, ini data kasus perharinya ya. Jadi, kita bisa lihat sendiri bahwa hampir setiap hari kasusnya 1.500, 2.000, 1.500, 1.800, 2.000. Jadi, memang laparannya cukup tinggi di lingkungan kita. Perlu kita ingat bahwa ini yang terkonfirmasi. Maksud yang terkonfirmasi adalah pasien yang memang datang karena ada keluhan sehingga diperiksakan dan dia positif, atau orang yang terjaring karena ada keluarga atau lingkungan yang positif sehingga dia diketahui positif, atau yang dengan inisiatif sendiri. Tapi masih ada sekian persen-persen-persen lainnya yang tidak melakukan pemeriksaan, yang tidak diketahui, mungkin belum sakit, mungkin belum punya inisiatif. Jadi, kita tetap dianjurkan untuk melakukan upaya preventif terhadap COVID-19 ini. Ini berdasarkan usia. Anda bisa lihat di sini bahwa kasus positif paling sering terjadi pada rentang usia 31 hingga 45 tahun. usia produktif, usia yang pada usia-usia pekerja, memang usia yang mungkin jabatannya sedang di posisi puncak, mungkin karirnya sedang banyak tuntutan, banyak permintaan, dan juga harus sering hadir di lingkungan pekerjaan, harus melakukan aktivitas yang mobile. Jadi, memang kita bisa lihat di sini angka kejadian yang cukup tinggi adalah pada mereka usia produktif. Nah, tapi kematian cukup signifikan, memang pada mereka yang usianya di atas 60 tahun. Dan ini menjadi note sebaiknya bagi kita. Kita yang masih aktif, yang masih melakukan mobilisasi keluar, yang masih bertemu dengan klien, yang masih melakukan belanja ke mal, memang karena kebutuhan yang esensial, sangat dianjurkan untuk melakukan protokol normal, protokol new normal dengan baik, karena jangan sampai kita menularkan virus COVID-19 ke keluarga yang ada di rumah, atau ke lingkungan di sekitar kita, yang mungkin ada di tempat kerja, dan sebagainya, yang usianya lebih di atas 60 tahun, yang mereka akan menjadi lebih sangat mudah terinfeksi dan meninggal. Atau mereka yang dengan comorbid, hipertensi atau diabetes, yang akan menjadi sangat mudah terinfeksi, dan dengan prognostis yang malam atau buruk. Jadi, menjadi kewajiban bersama. COVID-19 ini merupakan suatu tantangan sosial buat seluruh lapisan masyarakat untuk saling berempati, untuk saling bertanggung jawab. Bahwa tanggung jawab saya, menjaga kesehatan saya saat ini, melakukan protokol new normal saya saat ini, adalah untuk orang-orang di lingkungan saya. Mungkin untuk orang tua saya di rumah yang menunggu anak saya, mungkin juga untuk anak saya di rumah, atau mungkin untuk sopir saya yang usianya 60 tahun, atau mungkin untuk tetangga saya dengan comorbid hipertensi dan diabetes, dan kita masih sering berkomunikasi, saling menengok. Jadi, tolong tetap kita perhatikan protokol yang normal. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena memang saat ini laki-laki dan perempuan, sudah pemerintahan gender ya, sudah mayoritas aktif dua-duanya. Nah, di sini bisa kita lihat dengan jelas, bahwa kondisi COVID-19 memang paling sering sekali terjadi pada mereka dengan comorbid, terutama hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Jadi, sangat-sangat diharapkan sekali pasien-pasien dengan comorbid seperti ini, atau keluarga, teman sejawat, atau siapapun yang Anda kenal dengan comorbid, hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung, untuk melakukan pengobatan dengan rutin, untuk melakukan pengobatan dengan baik dan konsisten. Karena hipertensi Anda tetap harus terkontrol. Diabetes Anda jangan sampai gulanya tinggi membuat Anda rentang untuk mengalami infeksi. Penyakit jantung Anda dan sebagainya tetap harus dijaga dengan baik. Jadi, saya sangat menyarankan pasien-pasien dengan comorbid tetap melakukan pengobatan dengan baik. Kalaupun misalnya takut ke rumah sakit, saya rasa saat ini sudah cukup banyak fasilitas kesehatan yang menyediakan telemedicine. Jadi, bisa berkomunikasi dengan dokter melalui telemedicine. Jadi, tetap bisa mendapatkan informasi. Telemedicine pun sebenarnya diajurkan untuk pasien-pasien penyakit kronik yang sudah stabil. Misalnya, menderita diabetes, tetapi sudah stabil dengan obat-obatan tertentu. Dan Anda bisa cek sendiri gulanya di rumah. Lalu, dokter bisa melihat reportnya, melihat kondisi Anda dari gula-gula tadi, kadar gula yang Anda cek secara berkala. Itu kondisi yang sudah stabil direkomendasikan memang untuk telemedicine. Selain mengurangi paparan Anda juga terhadap lingkungan rumah sakit yang tidak kita ketahui. Jadi, Anda bisa manfaatkan telemedicine untuk Anda atau anggota keluarga Anda yang memang harus tetap terkontrol kondisi kesehatannya. Kalau pada pasien-pasien dengan diabetes, memang agak sedikit lebih riskan ya, bila kontrol gulanya tidak terkendali dengan baik. Jadi, memang untuk kondisi-kondisi pasien dengan diabetes melalui itu sangat dihancurkan untuk betul-betul menjaga kadar gulanya dengan baik. Kalau untuk pemeriksaan laboratorium sendiri, misalnya Anda menderita diabetes, menderita darah tinggi, kolesterol tinggi, lalu Anda butuh evaluasi setiap tiga bulan, saat ini juga saya rasa sudah cukup banyak laboratorium yang bersedia datang ke rumah untuk mengambil pemeriksaan darah, yang nanti hasilnya itu bisa Anda laporkan ke dokter lewat telemedicine tadi. Ini berdasarkan gejala klinis ya. Nah, jadi gejala klinisnya memang tantangnya bervariasi sekali. Kalau tadi psikosomatik hampir di seluruh badan, kita bisa merasakan gejala-gejala psikosomatik. Ternyata COVID-19 pun juga seperti itu. Nah, lengkaplah sudah itu gejala psikosomatik, gejala COVID-19 bisa mirip-mirip, bisa menyerupai. Itu membuat kekhawatiran, kecemasan mayoritas orang menjadi semakin meningkat. Tapi yang perlu Anda ketahui bahwa keluhan yang paling probable, yang paling suspect itu adalah batuk, demam, dan sesak nafas. Batuk, Anda bisa lihat persentasinya hingga 70%, demam hingga 46 hingga 50%, dan sesak nafas sendiri 30 sampai dengan 40%. Jadi, Anda jangan kaget bila Anda datang dengan batuk yang mungkin sudah lama atau rasa sesak, terus juga demam yang memang suhunya terukur lebih dari 37,6. Dokter menghancurkan Anda untuk melakukan pemeriksaan swab. Bukan merupakan suatu upaya untuk meng-COVID-COVID-kan, tetapi upaya untuk memastikan apakah ini benar suatu COVID atau tidak. Jadi, sifatnya lebih diagnostik untuk keperluan Anda sebagai pasien. Nah, kondisi yang kami temukan di lapangan, memang banyak juga pasien-pasien yang asimptomatik. Tapi seringkali pasien yang asimptomatik atau tanpa gejala ini, mereka yang sebenarnya ada paparan. Entah masih melakukan kegiatan berkumpul, entah masih aktif bekerja, entah masih memakai kendaraan umum, entah memang ada keluarga dekat yang terkena COVID-19. Nah, bagaimana sih sebenarnya si virus yang kecil tadi, si SARS-CoV-2 virus itu, bisa selai ketenik itu, bisa menginfeksi seluas itu, menyebabkan reaksi dan gejala yang sesignifikan itu pada kita. Jadi, seluruh, ada beberapa, ada sel-sel-sel tubuh kita. Jadi, kita sebagai manusia punya banyak sekali sel, sel di mata, sel di hidung, sel di paru-paru, sel di jantung. Nah, sel-sel ini keseluruhannya memiliki reseptor yang disebut dengan reseptor S2. Anda bisa lihat pada layar di gambar sebelah kanan, reseptor AC2. Reseptor S2 atau reseptor AC2 itu nangkring di semua sel-sel manusia. Di semua sel-sel tubuh manusia. Nah, itu adalah pintu masuknya si SARS-CoV-2 tadi. SARS-CoV-2 masuk melewati reseptor S2. Dia berikatan, dia cocok dengan reseptor itu. Ibarat kata ada bangku, dia duduk di situ. Bangku itu yang akan membuka jalan, sehingga si virus tadi masuk ke sel tubuh manusia. Itu mungkin ilustrasinya ya. Kenapa kok si virusnya bisa masuk? Memang ada pintu masuknya. Pintu masuknya adalah reseptor S tadi. Masalahnya, si reseptor S itu ada hampir di semua sel-sel yang ada di badan kita. Apa saja, di nasal, saluran nafas atas, ada reseptor S2. Di paru-paru ada reseptor S2. Di saluran cerna ada reseptor S2. Makanya ada pasien yang dijalannya batuk, pilek, gatal temborokan, sesak, bahkan mencret. Di jantung juga ada reseptor S2. Di mata juga ada reseptor S2. Ada beberapa kasus kami mendapati pasien datang dengan mata merah saja. Ternyata COVID-nya positif. Karena memang ada tempat duduknya, ada pintu masuknya. Si SARS-CoV-2 ini ke mata. Yaitu ada sel yang memiliki reseptor S2. Begitu juga di hati, di bladder atau kandung kemi, di ginjal, di pankreas, di brain, prostat, dan placenta. Terus terang kalau untuk dikandung kemi, saya belum ketemu kasusnya. Kalau di ginjal, kita ketemu laki-laki, usia muda, tiba-tiba perburukan fungsi ginjal, tanpa komorbid, karena memang adanya reseptor S2 di ginjal. Pankreas, tidak jarang pasien-pasien yang terkena COVID-19, yang sebelumnya tidak pernah punya penyakit diabetes, pada waktu dia di diagnosis COVID-19, kadar gulanya menjadi tinggi, sehingga kami perlu memberikan insulin. Jadi, S2 reseptor yang ada di pankreas pasien, diaktifasi atau diinfeksi oleh si SARS-CoV-2 tadi. Di brain, ada juga beberapa kasus yang dilaporkan, adanya laki-laki, usia muda, kejang, ternyata SARS-CoV-2. Lalu di placenta, mungkin Anda bingung, kenapa kok ada bayi baru lahir 8 hari, kemudian meninggal, dan dikatakan diagnosisnya COVID-19. Dan ternyata memang di placenta sendiri ada reseptor S2. Itu yang menyebabkan si COVID-19 ini menjadi sangat terkemuka, karena dia sangat live-tertening. Dia bisa menginfeksi hampir seluruh jaringan tubuh kita, karena dia mengenali sekali kunciannya manusia. Manusia itu memiliki reseptor S hampir di seluruh tubuhnya. Hampir seluruh manifestasi klinis bisa ada pada COVID-19. Nah, masalahnya kadang-kadang berita itu tidak berimbang. Disampai konbawa, waduh pasien COVID-19 hanya karena gangguan mata, hanya karena diare, hanya karena yang lain-lain. Sehingga pasien dengan gangguan mata merasa dirinya terbuga COVID. Pasien dengan diare, dengan kembung, khawatir dirinya terbuga COVID. Nah, itu yang perlu diluruskan lagi melalui pemeriksaan-pemeriksaan yang mentransfer informasi subjektif menjadi objektif. Maksudnya gini, informasi subjektif Anda merasa sesak. Itu akan ditransfer oleh dokter menjadi informasi objektif. Sesak yang Anda rasakan itu dilihat parameternya. Berapakah nafas Anda? Apakah nafasnya kurang dari 20 kali berarti normal? Atau memang lebih dari 20 kali berarti memang Anda sesak? Berapakah saturasi oksigen Anda? Bila saturasi oksigen Anda masih bagus, berarti sesaknya adalah sesak psikis, sesak yang subjektif. Tapi kalau memang terbukti saturasi oksigen Anda turun, frekuensi nafas Anda tinggi, maka Anda dikatakan ada parameter objektif yang perlu diterusuri lebih jauh, betul atau tidak, ada suatu kondisi penyakit. Jadi itulah tugas kami sebagai dokter, mentransfer keluhan subjektif Anda menjadi suatu parameter objektif yang terukur. Slide. Ini adalah kaitan antara psikosomatik dan COVID-19. Karena di sini banyak mahasiswa. Mungkin kalau sekedar apa sih psikosomatik dan COVID-19, saya lihat sudah cukup banyak artikel-artikel di dunia maya yang bisa Anda searching di Google mengenai apa itu psikosomatik pada COVID-19, bagaimana upaya preventifnya. Saya kali ini mencoba menyajikan suatu sajian yang sedikit ilmiah, tapi saya coba sampaikan dengan lebih sederhana lagi. Ini adalah satu penelitian yang dilakukan di Turki, suatu penelitian yang dilakukan di Turki berdasarkan survei pada website, pada 533 individu yang sehat tanpa penyakit gangguan psikiatri sebelumnya. Mereka dengan gangguan psikiatri di-take out. Tapi mereka yang sehat diambil untuk kemudian disurvei. Apakah terjadi gangguan psikosomatik setelah COVID-19 pandemi pada 533 orang ini? Jadi, ke 533 orang ini diminta mengisi survei. Bagaimana kualitas hidupnya sebelum COVID? Bagaimana kualitas hidupnya setelah COVID? Bagaimana yang dia rasakan terhadap uncertainty atau serba ketidakpastian? Dan bagaimana yang dia rasakan terhadap kondisi irama sirkardiannya dia? Dan hal itu dicoba disajikan secara ilmiah. Kita bisa lihat, sebenarnya proporsi pria dan wanita pada pendidikan ini kurang lebih sama. Rata-rata lulusan universitas. Sekitar 53 persen. Dan 22 persen adalah mereka yang punya pendidikan lebih tinggi. S2, bahkan S3, PhD, degree. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya orang yang memiliki pendidikan yang baik pun bisa terjangkit kondisi psikosomatik. Nah, jadi kita sebagai pembelajar, individu pembelajar, mempelajari lagi dan mengenali lagi pencetus psikosomatik yang ada di diri kita sehingga kita bisa mencegah psikosomatik menyebabkan gejala fisik dan gangguan-gangguan basic hidup kita. Mayoritas mereka adalah yang sudah menikah otomatis. Sebagai yang sudah menikah, mungkin tantangan ke depan menjadi lebih berat. Kita juga sudah punya tanggungan anak dan mungkin kedua orang tua yang juga sudah tidak aktif, yang membutuhkan support dari kita. Jadi angka stresor pada mereka yang sudah menikah juga menjadi lebih tinggi. Yang bekerja ternyata juga terdampak. Mereka yang memiliki pekerjaan, sekitar 64 persen juga terdampak pada COVID-19 ini secara psikis, secara psikosomatik. Kenapa? Karena 70 persen mengalami gangguan ritme kerja. Mungkin kalau kami tenaga medis terlihat sekali gangguan yang signifikan. Maksudnya perubahan ya, perubahan yang signifikan. Yang tadinya mungkin kita bisa melakukan dengan lebih santai, dengan lebih relax, sudah menjadi daily living, daily activity. Saat ini kita melihat bahwa kita berhadapan dengan banyak sekali kasus-kasus probable. Terus juga banyak tenaga kerja atau karyawan yang kerja dari rumah atau work from home. Ternyata work from home itu juga memberikan konsekuensi, ujung-ujungnya adalah kerja tiada akhir, kerja semakin banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan semakin banyak permintaan karena work from home. Lalu kemudian di sini kasus-kasus yang memang perdiagnosis psikiatri di take out. Nah, tabel yang dua itu adalah kualitas hidup sebelum COVID-19. Tabel yang, tabel dua itu ya, differences in patient health questionnaire before and after COVID-19. PHQ-1, sebelum COVID-19, kualitas hidup saya seperti apa? PHQ-2 adalah setelah COVID-19, kualitas hidup saya seperti apa? Dan termasuk di dalamnya adalah gangguan-gangguan psikosomatik yang dikeluhkan oleh pasien. Dan ternyata memang, memang pada individu sehat tanpa penyakit psikiatri sebelumnya yang mayoritas berpendidikan baik, hampir secara signifikan 0,001 dengan kemaknaan 0,001, which is kita katakan bermakna kalau lebih dari 0,05, memang mereka semua mengalami keluhan gangguan psikosomatik yang semakin meningkat. Jadi gangguan psikosomatik menjadi semakin sering dan semakin meningkat, kekhawatiran, kecemasan, depresi, dan sebagainya juga semakin meningkat. Nah, pada dasarnya kalau Anda lihat bagan ini, di gambar ini adalah PET, jadi PET itu bisa dilihat. COVID-19 itu, ancaman COVID-19 ternyata menyebabkan kita mengalami gangguan psikosomatik saat ini. Itu terbukti. Anda bisa lihat dari perceived COVID-19 ke present PHQ score. Jadi memang terbukti bahwa COVID-19 menyebabkan peningkatan keluhan-keluhan psikosomatik. Kenapa? Karena COVID-19 menyebabkan terjadinya rasa ketidakpastian, uncertainty. Kita nggak pasti nih bagaimana ekonomi di negara. Kita tidak pasti bagaimana pendidikan anak-anak bagi yang sudah berkeluarga. Bagi yang sudah punya pasangan, kita tidak pasti bagaimana nanti kita mau menikah. Ini sudah 90 persen persiapan, tapi terjadi pandemi dan mungkin acara pernikahan terpaksa ditunda. Dan ternyata ketidakstabilan tadi yang menyebabkan gangguan irama biologis kita. Gangguan irama sirkardian tadi menyebabkan gangguan psikosomatik. Jadi ini kaitannya dengan HPA aksis. Kalau HPA aksis Anda terganggu, menyebabkan hormon kortisol Anda meningkat. Hormon kortisol Anda meningkat menyebabkan gangguan fisik. Karena mungkin tensi tinggi, gula naik, tegang-tegang, dan sebagainya. Jadi pencetusnya adalah adanya uncertainty, ketidakpastian. Itu adalah faktor stressornya yang paling sering terjadi. Uncertainty tadi mengakibatkan gangguan HPA aksis, mengakibatkan gangguan HPA aksis, menyebabkan gangguan irama sirkardian, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya keluhan-keluhan psikosomatik. Diharapkan dengan, sudah berkenalannya kita dengan sistem limbik, sudah berkenalannya kita dengan aktivasi dari HPA aksis, dan bagaimana upaya untuk mentransfer respon limbik sistem menjadi respon nasional, kita bisa mengatasi gangguan-gangguan psikosomatik. Kalau Anda memiliki satu gangguan, misalnya saya merasa demam, tapi pada waktu suhu saya kurang dari 37, jadi 36,9 atau 36,8, berarti Anda tidak demam. Tapi setiap kali Anda merasa demam, Anda selalu suhunya seperti itu. Anda bisa kenali bahwa ini adalah satu kondisi psikosomatik. Anda kenali apakah faktor-faktor pencetus stressor di diri Anda. Jadi aktifkan sistem pemikiran rasional Anda. Ada gejala, apakah saya memang benar-benar sakit, atau hanya karena saya khawatir dan cemas. Kalau memang Anda khawatir dan cemas, Anda kenali. Misalnya pekerjaan yang tidak menentu, pembayaran upah yang terpeganggu, Anda kenali itu sebagai stressor. Lalu kemudian Anda kenali juga COVID-nya sendiri lewat pakarnya. Jadi sangat direkomendasikan Anda mengenali apa itu SARS-CoV-2 dari para ahli, yang memang menangani langsung di lapangan, yang memang meneliti langsung di laboratorium. Sehingga Anda bisa cermat menyaring berita-berita yang hanya membuat cemas, hanya membuat khawatir yang berdampak pada fisik Anda. Dengan Anda tahu seberapa parah itu sebenarnya COVID-19, Anda bisa mengemas berbagai upaya preventif berdasarkan fakta-fakta yang Anda temui. Nah, misalnya saya khawatir bekerja di lingkungan kesehatan, khawatir COVID-19 itu menempel di tangan saya, karena saya tahu kuman itu bisa mati hanya dengan alkohol atau dengan sabun, maka saya melakukan sering cuci tangan. Karena kita tahu dia bisa masuk lewat mulut, lewat hidung, lewat mata, maka kita pakai masker, kita pakai face shield. Dengan kita pakai face shield, dengan kita pakai masker, dengan kita rajin cuci tangan, maka saya yakin saya sudah mencegah COVID masuk, dan saya juga sudah mencegah diri saya terinfeksi COVID-19, dengan artian saya sudah melakukan upaya preventif, dan saya akan lebih tenang sehingga saya tidak akan terlalu stress, dan dampak terhadap tubuh saya tidak akan terlalu signifikan. Lalu kemudian ubah tadi parameter-parameter subjektif menjadi objektif. Bila memang ada kesulitan untuk mengubah, apakah ini saya benar-benar sakit fisik atau sakit psikis, silakan hubungi dokter, supaya dokter membantu Anda untuk men-transfer antara salah satu parameter yang subjektif menjadi objektif. Dan bila dokter mengatakan ini berdasarkan pemeriksaan yang sudah lebih advance laboratorium, atau pemeriksaan sederhana, atau mungkin CT scan kami tidak menemukan adanya gejala ke arah COVID-19, ubahlah pemikiran rasional Anda, percayalah akan statement yang disampaikan, supaya Anda bisa menekan stress di diri Anda, yang dampaknya akan menekan hormon kortisol, menurunkan hormon kortisol, membuat hidup Anda menjadi lebih sehat. Kemudian jaga irama sirkardian tubuh Anda. Tidur teratur dan tepat waktu sangat direkomendasikan. Hindari konsumsi kopi, hindari konsumsi teh terlebih dahulu, olahraga teratur di rumah, dan lakukan aktivitas yang produktif di siang hari, supaya di malam harinya Anda mudah tertidur. Dan jangan lupa jalani hobi, hobi, meditasi, hal-hal yang menyenangkan akan membuat kortisol Anda turun. Tekan produksi kortisol. Intinya menekan produksi kortisol adalah dengan menekan stress, menghindari stress, mencegah stress, termasuk kurangi konsumsi kafein, banyak minum air putih. Kan tadi ya, kortisol itu menyebabkan kadar gula meningkat. Kadar gula meningkat, otomatis Anda harus mengurangi makanan-makanan asupan yang tinggi gula. Anda ganti dengan ikan, sayur, dan telur. Meditasi, tidur cukup, dan Anda juga perlu memperbaiki hubungan. Salah satu pencetus stress adalah hubungan yang kurang baik, jadi Anda perbaiki hubungan dengan saudara, dengan famili, dengan teman-teman, sehingga Anda lebih bergairah menjalani hidup. Jadi, hormon kortisol Anda tidak ditambah-tambah lagi nih. Selain dari COVID-19 yang memang sedang pandemi, ada kondisi lain juga yang menambah-nambah. Jadi, itu kita kurangi. Lalu mulailah menyusun plan B. Misalnya, mulai hindari perilaku konsumtif. Beli bila memang diperlukan. Dan mulai menabung dari sekarang. Karena kita tidak tahu bagaimana ke depannya kondisi COVID-19 ini, dan bagaimana berdampak pada situasi secara nasional maupun global. Mulai mencari pekerjaan yang bisa membuat Anda merasa nyaman atau tenang di rumah. Mulai selain pekerjaan kantor, cari hal-hal yang mungkin bisa Anda lakukan untuk menambah tambahan di rumah, sehingga secara finansial Anda merasa tenang. Karena memang kadang-kadang masalah itu tidak jauh-jauh dari kondisi finansial. Lalu mulai memproduksi kebutuhan sendiri. Misalnya, memelihara ikan hidroponik. Jadi, kalau memang terjadi sesuatu yang buruk, sehingga pangan terbatas dan sebagainya, Anda sudah punya fasilitasnya untuk hidroponik sendiri, memelihara ikan sendiri. Jadi, untuk kebutuhan pangan setidaknya tidak terganggu. Tapi ke depannya mungkin kita harapkan bisa lebih baik. Lalu, yang juga membuat stres bagi para orang tua, pendidikan anak. Karena kan sekarang dengan COVID-19, agak mengkhawatirkan juga untuk menyekolahkan anak, untuk membiarkan anak datang ke sekolah. Yaitu Anda bisa mulai pikirkan dari sekarang. Jadi, kumpulkan berbagai informasi mengenai COVID-19, berbagai hal yang menyebabkan Anda stres, dan susun rencana-rencana plan B yang membuat Anda sedikit lebih lega, yang membuat Anda sedikit lebih tenang, sehingga hidup Anda lebih enjoy, Anda lebih relax, stres bisa ditekan, dan berbagai kondisi psikosomatik, atau justru memang benar-benar infeksi akibat sistem imun yang turun, bisa diceka. Demikian kiranya presentasi saya hari ini. Mudah-mudahan bisa diserap dengan baik, dan mudah-mudahan bisa memicu untuk diskusi lebih lanjut. Berikutnya saya serahkan kepada Ibu Putri, satu moderator. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Materinya bagus banget ya. Jadi memang psikosomatis, dan COVID-19 ini sangat merubah banyak aspek, dok. Salah satunya tadi, gangguan ritme kerja. Banyak WFH, jadi malah nggak kelar-kelar diteleponin atasan. Jadi kayaknya bukan cuma virusnya aja yang bikin psikosomatik ya. Kayak aspek ya. Sebelum saya bacakan pertanyaan di kolom chat, saya mau tanya dan sharing sedikit tentang pengalaman di kantor. Tadi yang seperti dokter bilang, jadi banyak karyawan yang berobat datang ke klinik perusahaan kita dengan keluhan flu dan batuk. Mungkin memang itu flu dan batuk biasa, atau memang ada virus apa, tapi dokter mengategorikan semua pasien yang harus diisolasikan, selama 14 hari sambil dimonitor kondisinya. Malahan dok, belum lama ini ada yang panik. Dia minta swab test ke Yankes, karena katanya indera penciumannya terganggu. Nah itu otomatis bikin semuanya panik. Jadi nggak cuma dia aja yang diisolasi. Teman-temannya juga ya. Iya, teman-temannya sebelah kanan, kiri, depan, belakang, plus orang-orang yang waktu itu meeting sama dia, kita isolasi semua. Kebayang itu cuma satu orang aja ya dok yang panik ya. Alhamdulillah. Jadi hampir. Kemud ya? Oh ya, udah. Maaf, tadi ada beberapa menit kemud ya, Mbak Putri. Oh ya. Gini dok, mau tanya, apa yang menjadi ciri khas seseorang terjangkit virus COVID-19? Karena tadi yang dari materi dokter sampaikan, hampir di semua organ ada reseptor S2 ya dok ya? Iya, betul sekali. Jadi dijalannya nggak selalu batuk dan radang tenggorokan ya dok? Iya, betul. Oke, saya coba jawab ya Mbak Putri ya. Jadi memang hampir di semua kantor sih kayaknya, hampir di semua perusahaan terjadi seperti itu. Kepanikan ya, jadi memang terjadi kepanikan berjemaah lah seperti itu terhadap kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan saya pribadi, sebagai dokter, sangat tidak, sangat tidak, apa namanya, sangat tidak, tidak ingin meng-ignore berbagai keluhan yang disampaikan oleh pasien. Memang gold standar kami adalah swab. Jadi kita lebih merekomendasikan untuk pemeriksaan swab, dibandingkan dengan rapid test ataupun pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium standar lainnya. Cuma mungkin yang bisa dilakukan oleh dokter yang menangani pertama kali ya, di lini pertama, kalau ada pasien datang dengan batuk pilek, apa yang bisa dilakukan oleh dokter tersebut? Hal yang sederhana mungkin untuk mengurangi isolasi terlalu tinggi ya, angka isolasi karyawan terlalu tinggi, hal sederhana yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan laboratorium sederhana saja dulu. Karena memang ada parameter-parameter laboratorium yang bisa menginformasikan apakah seseorang benar-benar terinfeksi virus atau tidak. Jadi misalnya kadar lekositnya turun atau tidak, kadar trombositnya turun atau tidak. Kalau memang kadar trombositnya masih normal, lekositnya masih normal, kita bisa lihat pecahan-pecahan dari lekosit. Jadi lekosit itu ibarat kata tentaranya badan. Tentara itu ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Nah kita bisa lihat tuh pecahannya, misalnya limfosit, angkatan udara, neutrofil, angkatan darat, seperti itu ya. Itu kita bisa lihat, kalau limfositnya turun, kemungkinan besar memang infeksi virus. Terus juga kalau rasio limfosit absolute cone-nya juga turun, kemungkinan infeksi virus. Jadi sebenarnya dari dokter yang menangani, menurut saya baiknya kita upayakanlah untuk lakukan minimal pemeriksaan laboratorium sederhana, seperti darah lengkap dan juga parameter inflamasi atau CRP, untuk memastikan apakah individu ini memang kondisi batuk pilek biasa. Kadang kan alergi juga bisa ya, batuk pilek. Mungkin debu atau mungkin cuaca, apalagi sekarang sudah mulai hujan, hujan deras, seperti itu. Jadi yang pertama kali dilakukan, pastikan dulu, ubah parameter subjekti tadi. Nah dia memang agak ragu, lakukan pemeriksaan laboratorium. Kalau memang mau di-swap, silakan saja sebenarnya. Karena kan swab itu ada kondisi-kondisi yang asimptomatik juga. Kondisi yang asimptomatik, ya menyebabkan orang jadi worried, orang yang asimptomatik saja bisa kena COVID, apalagi saya yang ada gejalannya. Kalau mau di-swap, sebenarnya silakan saja. Mungkin kita bisa lihat di beberapa negara, memang protokolernya ada tidak ada gejala, mereka lakukan swab massal, seperti itu. Tapi kalau kita masih melakukan sistem tracing. Sistem tracing kalau ada individu yang positif, lalu kita tracing keluarganya dan sebagainya. Nah, cuma memang yang harus disikapi adalah panik berjamaahnya ini. Seandainya protokol new normal itu dijalankan dengan baik, maka panik berjamaah ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena virus itu tidak memiliki daya tembus yang benar-benar kuat, sehingga kalau ada pakai masker, misalnya saya pakai masker, di depan ada orang pakai masker. Teman saya batuk. Apakah droplet itu akan masuk ke mukosa mulut saya? Tentu saja tidak kalau saya pakai masker. Jadi walaupun dia batuk-batuk, kalau dia pakai masker, saya pakai masker, potensi saya untuk bertular sangat rendah. Ditambah dengan face shield. Kenapa harus menggunakan face shield? Karena mata, mata ini punya reseptor S tadi di permukaan kornelnya. Jadi kalau kita tidak menggunakan face shield, maka akan ada risiko, ada orang batuk tidak pakai masker, dropletnya masuk ke mata. Jadi port di entry, jadi pintu masuk di mata. Jadi gunakan face shield, gunakan masker. Jangan face shield tanpa masker. Kalau face shield tanpa masker, sebenarnya kan resourcenya adalah, sumbernya adalah droplet-droplet dari mulut ini tadi. Di hadap dengan face shield, nanti dropletnya tetap keluar, tetap akan berterbangan. Droplet yang mikro tadi, dia bisa kena kipas AC misalnya, kena kipas angin, dia akan terbang dan naik ke permukaan dalam kurun waktu beberapa jam. Seperti itu. Jadi memang sangat dianjurkan untuk tetap menjalankan protokol new normal. Gunakan face shield, pakai masker, lalu kemudian Anda tetap menggunakan hand sanitizer sesering mungkin. Bila Anda sudah melakukan protokol itu, sekalipun teman di sebelah Anda, ternyata di kemudian hari dikatakan COVID-19, Anda bisa sedikit lebih tenang. Selama saya berinteraksi dengan dia, saya tidak pernah melepas masker. Saya tidak pernah melepas face shield saya. Dan saya selalu tak cuci tangan. Dan saya tidak pernah pegang-pegang dia. Jadi kita physical distancing ya, 2 meter seperti itu ya. Jadi ada upaya preventif yang saya lakukan. Karena si virus ini tadi gampang sekali mati. Karena hand sanitizer mati, karena alkohol mati, karena sabun saja mati. Jadi virusnya gampang sekali mati. Dan masuknya juga tidak begitu gampang masuk. Jadi kalau Anda sudah melakukan preventif terhadap diri Anda, sekalipun mungkin ada yang satu kantor. Kadang-kadang satu kantor, beda divisi, semua panik ya. Karena saya ketemu di lift seperti itu. Kalau Anda ketemu di lift, dan Anda menggunakan protokol new normal tadi, probabilitas Anda untuk terkena COVID-19 lebih rendah. Dan satu lagi yang jadi masalah ini Mbak Putri, makan siang. Iya betul, dok. Dikantin bareng-bareng. Betul, betul. Makan siang dikantin bareng-bareng. Itu juga menjadi PR buat teman-teman yang penentu keputusan lah ya, membuat kebijakan. Bagaimana kita mengatur supaya makan ini tidak bersama-sama. Jadi kan kalau makan kita buka masker. Dan kayaknya kalau kita itu, orang Indonesia kan bersahabat ya, pada waktu buka masker, makan sambil ngobrol. Itu dokter-dokter berterbangan lah, itu kemana-mana. Jadi makan itu juga mungkin perlu diatur, dibuat satu kebijakan. Apakah mungkin pantry-nya kapasitasnya sekian, bangkunya, duduknya di sini dan di sini, tidak diperkenakan untuk bercakap-cakap. Lalu ada jam-jamnya setelah yang satu sip ini makan, lalu kemudian kita menyalakan UV light untuk membersihkan virus-virus yang ada di ruangan tersebut, lalu kloter berikutnya masuk. Jadi ada protokoler-protokoler yang perlu ditetapkan di lingkungan perusahaan. Bila protokoler itu sudah dijalankan, ada satu karyawan yang terkonfirmasi positif, saya rasa tidak perlu panik berlebihan. Nah masalahnya juga kadang-kadang perusahaan sudah menjalankan dengan baik, kita tidak tahu bagaimana di rumah, bagaimana di lingkungan rumah. Ada juga beberapa individu yang masih melakukan perkumpulan atau pertemuan. Bagaimana di perkumpulan dan pertemuan itu? Apakah lengkap menggunakan masker, atau menggunakan face shield, apakah maskernya menutup dengan lengkap atau tidak? Jadi, balik lagi, saya harap dengan kita berbicara di sini, kesadaran kita mengenai COVID-19 ini menjadi lebih tinggi, upaya preventif kita menjadi lebih tinggi, karena ini memang penyakit sosial. Apa yang kita lakukan saat ini berdampak pada orang-orang di lingkungan sekitar kita. Dan upaya kita mencegah diri kita terinfeksi berdampak pada orang-orang di sekitar kita. Nah, itu tadi juga yang akan berdampak pada kapan pandemi berakhir. Semakin kita metak-provaler, semakin cepat pandemi berakhir. Mungkin ada yang belum terjawab, Mbak Putri, pada waktu terputus. Enggak, mau komen aja dok, tadi waktu PT Mitsubishi sih, sekarang ini sudah membagi dua sesi istirahatnya. Jadi, dalam kapasitas ruangan kantin untuk 1.500 orang, jadi kita bagi dua, malah untuk 500 orang pertama, lalu selesai 500 orang kedua. gitu. Jadi, mudah-mudahan aman ya dok ya. Oke. Dok? Halo. Ya, halo. Halo. Tadi nggak keputus ya? Iya, ada ngeheng sedikit. Ya. Oke, ini langsung aja ya dok ya. Saya bacain di kolom chat yang udah antri. Jadi, nanti saya baca satu pertanyaan, dokter langsung jawab gitu ya. Baik, Mbak Putri. Dari ESA di Depok, dari Politeknik Negeri Jakarta. Dok, saya mau tanya, Rabu lalu saya dan keluarga melakukan tes swab, namun hasilnya belum keluar. Selama beberapa hari terakhir ini, saya merasa sesak nafas, nafas pendek, dan seperti tertakan di ulu hati. Saya khawatir itu disebabkan karena koronavirus. Tapi, setelah mendengarkan dokter, saya jadi berpikir kembali. Apa mungkin yang saya alami itu dikarenakan psikosomatik? Terima kasih. Gimana dok? Terima kasih, Mbak ESA, atas pertanyaannya. Jadi, memang kalau kita, saya jujur ya, ESA, kan kami sebagai tenaga kesehatan juga harus melakukan protokol air swab. Karena kami menangani individu yang sehat juga. Kami harus dipastikan sehat, sehingga kami melakukan protokol swab. Ternyata memang waktu kita menunggu hasil swab itu, keluhan yang dirasakan justru lebih berat sebelum dilakukan swab. Jadi, memang faktor psikis itu berperan sangat signifikan. Karena kita khawatir, kan, kalau hasilnya saya positif, bagaimana kira-kira? Itu menjadi kekhawatiran tertentu. Memang diakui juga oleh banyak sekali orang, selama menunggu swab, kadar intensitas stresnya itu menjadi lebih tinggi. Nah, bagaimana Anda memastikan sesak nafas, menyeri uru hati, memang suatu gejala yang jadi pertanyaannya. Nah, yang harus Anda lakukan adalah Anda transfer keluhan subjektif Anda tadi menjadi parameter objektif. Parameter objektifnya adalah, yang pertama, Anda bisa secara spontan minta tolong keluarga untuk mengukur gerakan dinding dada Anda pada waktu Anda bernafas secara spontan. Kalau bisa, keluarga diminta menghitung pada waktu Anda tidak sadar kalau sedang dihitung. Nah, jadi gerakan dinding dada naik turun-naik turun itu diukur, satu tarikan nafas, satu kali. Dua tarikan nafas, dua kali. Tiga tarikan nafas, tiga kali. Dalam satu menit, normalnya di bawah 20 kali. Jadi, kalau Anda ternyata keluarga yang menghitung itu, ah, nafas kamu masih 16 kali kok, ya berarti mungkin memang kondisi psikosomatik. Jangan lupa, sesak nafas tadi, rasa terikat, rasa seperti ditekan, rasa berat, termasuk juga nyeri-nyeri di daerah ulu hati, bisa jadi karena asam lambung. Asam lambung yang tinggi, misalnya ini adalah lambung kita. Kadar asam yang tinggi, ternyata menyebabkan produksi gas menjadi sangat banyak. Gas yang sangat banyak menyebabkan si lambung tadi yang mungkin hanya terisi setengah menjadi penuh, sehingga dia seperti kembung, seperti balon gitu ya. Nah, balon ini akan menekan ke atas, menekan ke belakang, dan isi gas dengan sangat banyak. Hal ini yang akan menyebabkan rasa nyeri punggung, nyeri dari dada menebus ke punggung, nyeri ke atas dada, rasa panas di daerah leher, juga membuat rasa susah bernafas. Nah, memang diakui bahwa saluran pencernaan, yaitu lambung, adalah organ yang paling sering sekali terdampak pada kondisi psikosomatik. Jadi nanti Esa, anjuran dari saya, mungkin bisa minta tolong sama keluarga yang ada, coba dihitung frekuensi nafasnya, apakah masih normal atau tidak. Bila ragu, Esa bisa datang ke klinik yang mungkin Esa lihat lebih aman, kondisinya tidak terlalu crowded, di situ Esa minta diperiksa oleh dokter, dilihat kondisinya, apakah frekuensi nafasnya baik, lalu dokter juga dengan cetoskop akan meriksa, apakah ada suara-suara paru tambahan yang merupakan kondisi infeksi, ataukah kondisi Esa relatif aman, seperti itu. Jadi, kondisi psikosomatik tadi, baiknya memang tidak dibiarkan, begitu saja. Anda harus transfer menjadi parameter objektif supaya stres Anda turun. Karena kalau stres Anda tidak turun, nanti keluhannya akan makin berat, makin panjang, dan sistem imun akan makin buruk. Jadi, kalau Anda memang sudah tidak terlalu yakin, silakan datang ke dokter untuk dipastikan, apakah ini psikosomatik, atau memang ada satu manifestasi klinis. Begitu. Oke. Tapi memang PCR ini hasilnya lebih dari satu hari sih ya dok ya. Jadi, ada masa tunggu yang bikin kita tuh makin stres gitu dok. Ya, betul. Jadi, memang beda-beda tempat, mungkin crowdednya beda ya. Karena kan mereka terima sampel dalam jumlah yang mungkin cukup banyak, yang mungkin untuk masuk ke mesinnya, ada antrian untuk masuk ke mesin, untuk antrian running. Terus juga kemudian, hasil itu pun harus dibaca oleh dokter ahlinya, supaya nanti tidak salah pelaporan ke pasien atau ke rumah sakit. Jadi, memang mereka ada prosedural-prosedural yang tidak bisa di bypass. Tapi memang kalau dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, atau di fasilitas kesehatan, yang memang dia punya fasilitas sendiri, dia tidak perlu mengirim ke tempat lain, biasanya hasilnya lebih cepat. Seperti itu. Mbak Putri. Iya. Oke dok, semoga... Apalagi sekarang banyak quick-end ya, food ya? Iya. Sekarang banyak quick-end, jadi hasilnya makin ketunda-tunda. Ya, termasuk kemarin juga, kita sempat nelfonin beberapa rumah sakit dok, untuk PCR, siapa yang bisa langsung hasilnya keluar satu hari aja gitu, tanpa dua sampai tiga hari gitu. Itu bikin, bukan stres orangnya juga, tapi stres HR-nya juga. Justru saya lihat yang paling banyak stres HR-nya, Mbak Putri. Saya banyak kontak dah sama HR juga. Iya, betul banget dok. Setiap ada kasus satu, dicurigai, didiagnosa seperti ini, kita yang tanya sana, tanya sini gitu ya dok ya? Iya, betul. Karena kan tanggung jawab PR lumayan signifikan, untuk karyawan secara keseluruhan ya. Iya, betul. Ya, dok, kita lanjut dok, ke pertanyaan selanjutnya, dari Dwi, PT Kosala Agung Metropolitang. Dok, saya mau tanya, saya pernah suatu malam terbangun, karena perut saya terasa tertonjok. Saya bingung, kenapa tiba-tiba seperti itu. Namun setelah saya telah, pada saat itu memang saya sedang stres kerja. Apakah hal tersebut, termasuk kejala psikosomatik? Untuk Dwi, perut terasa tertonjok ini, apakah hilang dengan begitu saja, atau memang masih ada gejala-gejala sisa? Itu juga perlu dicari tahu. Kalau misalnya, bangun malam karena perut terasa tertonjok, tapi kemudian setelah dilakukan aktivitas-aktivitas tertentu, mungkin minum air hangat, mungkin tarik nafas dalam, atau mungkin Anda duduk sesaat, gejala ini hilang, bisa jadi. Memang karena faktor stres pekerjaan. Karena apalagi kita bekerja di lingkungan yang penuh dengan tantangan saat ini. Tapi kalau ternyata kondisi itu persisten, Anda tetap saya anjurkan untuk mencari advice dari tenaga kesehatan, terutama dari kondisi tersebut berulang. Karena ada kondisi-kondisi spasme. Ini kan seperti spasme ya. Kondisi spasme ini ada kaitannya dengan masalah pada organ-organ tertentu. Baiknya Anda menghubungi dokter untuk memastikan apakah memang suatu kondisi psikosomatik atau bukan. Mungkin inti sarinya yang ingin saya sampaikan, segala sesuatu kan bisa saja psikosomatik. Bisa saja penyakit gitu Mbak Putri. Tetapi yang menjadi benang merahnya adalah Anda jangan sampai meng-ignore sesuatu, menganggap sesuatu psikosomatik ternyata penyakit. Ternyata disis. Yang harusnya diobati lebih dini. Dan jangan juga suatu kondisi yang ternyata tidak sakit Anda perlakukan berlebihan sehingga menyebabkan stres berkepanjangan, menyebabkan kemudian sistem imun turun dan penyakit yang lain jadi makin banyak. Nah, untuk memastikan apakah kondisi Anda psikosomatik atau subjektif atau objektif itu Anda perlu bantuan dari tenaga medis. Dokter umum sekalipun juga bisa membantu mentransfer apakah ini satu kondisi subjektif atau objektif. Tadi dengan pemeriksaan. Pemeriksaan secara fisik, kita bisa diukur suhu, mungkin kita bisa rabah perut, apakah di perutnya ada perabaan-perabaan tertentu yang oleh dokternya terabah. Atau bisa juga dilakukan pemeriksaan penunjang, laboratorium darah, atau kalau untuk perut bisa dilakukan USG. Jadi tetap anjuran saya, jangan setiap keluhan digampangkan sehingga kita ignore terhadap kondisi fisik kita. Dan jangan setiap keluhan diperberat sehingga kita berlebihan terhadap kondisi psikis kita menyebabkan sistem imun jadi makin turun. Seperti itu Mbak Putri. Mudah-mudahan menjawab ya Dwi dari PTKM, atau mungkin Dwi bisa ketemu saya langsung dari PTKM soalnya. Satu kantor. Oke, lanjut dari Rido. Dok, saya tertarik dengan mindfulness dan meditasi. Apakah meditasi ini bisa membuat saya dalam mengatasi stres yang saya hadapi, dan sebenarnya apa saja manfaat dari melakukan meditasi? Meditasi tadi memang sangat bermanfaat ya. Meditasi sangat bermanfaat. Cuma memang saat ini saya tidak terlalu pakar lah untuk menjawab secara detail mengenai meditasi. Cuma secara teoritis, berdasarkan apa yang tadi saya sampaikan. Meditasi itu membuat kita menjadi lebih rileks. Dengan kita melakukan meditasi, sebenarnya kita menyerahkan, kita mencoba beradaptasi dengan badan kita. Mempersilahkan badan kita melakukan ritmenya. Jadi bukan badan yang mengikuti kita. Biasanya kita kerja, badan mengikuti saja dengan partner kita. Padahal itu meditasi, Anda menghilangkan semua gangguan-gangguan dari luar, Anda berbaur dengan tubuh Anda, lalu Anda mendengarkan ritme dan irama tubuh Anda, bagaimana tarikan nafas, bagaimana mungkin Anda bisa merasakan denyut jantung Anda. Kondisi seperti ini membuat irama tubuh Anda menjadi lebih rileks, lebih santai. Otomatis kalau lebih rileks, lebih santai. HPA aksisnya akan tidak terlalu terlangsang. Jadi tidak overstimulus. Kalau overstimulus, nanti kan kortisolnya akan meningkat. Kalau kortisol meningkat, gula darah naik, tensi naik, berdebar-debar, berkeringat, lalu berkepanjangan, jadilah penyakit-penyakit tadi. Dengan Anda rutin melakukan meditasi, maka Anda mencegah HPA aksis teraktifasi secara berlebihan, kortisol tadi akan ada dalam kadar yang normal. Kadar yang memang dibutuhkan dalam jumlah yang seperlunya saja, tapi tidak berlebihan. Dengan kadar yang seperlunya saja, tidak berlebihan, maka tubuh Anda akan lebih balance. Dengan tubuh Anda lebih balance, hidup Anda juga akan lebih balance. Silahkan kalau Anda memang mau mendalami lebih lanjut mengenai meditasi. Cuma memang saya anjurkan untuk mencari ahlinya yang mengenai meditasi ini sendiri. Mengenai protokolernya bagaimana Anda mau cari literaturnya boleh, atau mencari ahlinya juga silahkan. Seperti itu. Juga dengar, kayaknya meditasi juga bisa menghilangkan berbagai penyakit, benar ya dok ya? Ya, tadi. Karena kalau kortisolnya dengan dia HPA aksisnya tidak terlalu overstimulus, kortisolnya stabil, gulanya nggak akan naik-naik banget, jadi gulanya stabil. Sistem sarafnya nggak akan terlalu teraktifasi, jadi tensi nggak tinggi. Iya, betul sekali. Mungkin Anda bisa lihat orang-orang yang sampai umur 70 tahun, 78 tahun, 80-90 masih sehat, masih bugar. Ya, mungkin dia memang orangnya lebih relax, tidak stressful, menerima kondisi apa adanya, sehingga tidak terjadi HPA aksis, aktifasi berlebihan. Oke, lanjut ya dok ya. Ini dari Sarah, Universitas Nasional. Dok, di slide tertulis, salah satu cara mengatasi psikosomatik adalah mengurangi konsumsi kafein. Sebagai yang tiap hari mengkonsumsi kopi, saya pernah coba mengurangi. Ternyata saya malah seperti merasa cemas dan badan tidak enak. Apakah saya mengalami psikosomatik karena saya mencoba mengatasi psikosomatik dengan cara mengurangi kafein? Bukannya kafein malah bikin jadi deg-degan ya dok ya? Gimana dok? Saya mungkin sama sama Sarah ya, namanya kita mahasiswa ya Sarah. Dulu-dulu, terus saya masih mahasiswa Mbak Putri. Karena memang koas, harus jaga malam, jadi kita bergantung sekali sama kopi. Kadang-kadang kopi itu mungkin dalam satu malam bisa lebih dari tiga cangkir kondisi seperti itu. Karena butuh untuk terjaga. Nah, kadang-kadang ada juga faktor psikis di sini. Memang diakui bahwa kalau kita sering minum kopi, tiba-tiba kita nggak minum kopi, kadang-kadang secara psikis tidak nyaman. Nah, itu juga bisa dari situ Sarah. Sebenarnya kalau kadar KPN yang terlalu tinggi, kadar KPN yang terlalu tinggi itu akan memicu hormon kortisol menjadi semakin tinggi. Nah, itu yang menyebabkan tadi kata Mbak Putri ada deg-degan, ada gula juga tinggi, agak lebih berstresor lah gitu kondisinya. Karena kan syaraf simpatisnya teraktifasi. Sistem syaraf aktifnya, kadang-kadang orang harus terjaga. Dengan harus terjaga, syaraf simpatisnya teraktifasi. Itu dari kafein. Sehingga kalau Anda ingin menekan produksi kortisol Anda, memang baiknya dikurangi kafeinnya. Seperti itu. Terus, apa tadi, syara? Apakah jadi nanti jadi sikap semangat gara-gara mengurangi kopi ya? Iya, benar. Jadi kalau anjuran saya, memang kalau kita biasa minum kopi, nggak bisa langsung di-stop semuanya. Mungkin syaraf bisa lakukan upaya menurunkan asupan kopinya sedikit demi sedikit. Sekaligus mentrain rasional brain tadi. Dengan Anda mentrain rasional brain Anda tadi, otomatis akan berpindah dari sistem limbik yang teraktifasi menjadi sistem rasional. Jadi Anda akan memindahkan, oh ternyata saya bisa loh kopi saya yang tadinya satu cangkir full, saya turunin jadi tiga per empat, selama tiga hari bisa, saya aman, nggak ada masalah. Nah, besok saya coba turunkan lagi jadi setengah. Besok saya coba turunkan lagi jadi seperapat. Karena kalau orang yang sudah dikit sekali kopi, agak sulit untuk tidak konsumsi kopi-kopi ya. Apalagi mungkin mereka butuh terjaga seperti itu. Jadi syaraf mungkin bisa melakukan dengan mengurangi sedikit demi sedikit. Kopi hingga akhirnya tidak mengkonsumsi kopi ya. Tapi memang untuk kopi ini memang ada juga penelitian yang mengatakan ada manfaatnya juga. Cuman ya mesti ditelusuri lebih jauh lagi. Kalau Anda mau konsumsi silahkan, asal jangan memang yang berlebihan. Karena kalau berlebihan, otomatis tadi. HPA akses teraktifasi, kopi sel meningkat, sistem dimuntur supresi, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya, Sarah. Tapi kalau Sarah kurang plus boleh chat lagi. Untuk Sarah mungkin bisa mencari kopinya yang jenisnya beda-beda ya, Dek. Oh ya. Terlalu kuat ya. Jangan ekspreso double ya. Iya. Untuk pelan-pelan ngulanginnya. Oke, lanjut dari Siti Oktaviani dari Albumi K3FKM Undip. Halo dok, aku mau tanya bagaimana nih cara kita mengatasi kepanikan atau gejala psikosomatik yang diambil bukan olah kita pribadi, tapi dengan lingkungan. Entah lingkungan perumahan atau lingkungan kerja. Karena hal ini kemungkinan besar mempengaruhi lingkungan. Ini memang kondisi yang tidak jarang kita temui ya. Stresor itu ada dari lingkungan perumahan, dari lingkungan kerja, bukan dari diri kita sendiri. Nah, sebenarnya kenapa stres? Karena tidak bisa kita kendalikan. Hal yang menyebabkan kita stres, karena ada sesuatu di luar kendali kita. Nah, kalau masih bisa kita kendalikan, kita upayakan, kita transfer ke sistem nasional tadi. Tapi kalau di luar kendali kita, mungkin ada tahapan-tahapan tertentu yang harus Siti lakukan. Kalau memang dari lingkungan perumahan atau dari lingkungan pekerjaan, mungkin Siti bisa coba cari sisi positifnya. Mengapa saya masih bekerja di sana? Apa yang menjadi motivasi saya bekerja di sini? Apa orang-orang yang bisa membuat saya positif di sini? Apa orang-orang yang bisa meng-encourage saya untuk tetap lebih baik di sini? Dan Anda kenali lingkungan mana yang buruk bagi Anda? Apakah di lingkungan kerja ini ada komunitas atau ada individu tertentu yang menurut Anda danger atau berbahaya bagi Anda secara psikis atau secara emosional? Itu Anda petakan. Jadi Siti bisa melakukan pemetaan. Saya motivasinya dulu apa? Motivasi saya bekerja di sini apa? Mungkin untuk menabung, buat pernikahan, atau untuk memberangkatkan orang tua naik haji? Itu kan satu motivasi yang sangat tinggi. Lalu kemudian Siti nilai lagi, dengan motivasi yang sangat tinggi itu, Siti petakan lingkungan pekerjaan, Siti. Apakah lingkungan pekerjaan ada yang mendukung? Dan siapa-siapa saja yang tidak mendukung yang menyebabkan gejala psikosomatik. Kalau ada yang mendukung, ikatlah dirinya Siti, diri Anda, dengan lingkungan yang positif dan mendukung tadi. Berkumpulah pada mereka yang positif, yang tidak terlalu banyak gosip, tidak terlalu banyak pikiran negatif, tidak terlalu banyak mempengaruhi Anda secara kualitas kinerja. Begitu, Siti. Tapi, Anda cegah untuk berinteraksi dengan mereka-mereka yang merupakan orang-orang yang berada di aura negatif yang menyebabkan Anda tertekan secara psikis. Anda tetap maju ke depan. Anda lihat bagaimana perkembangannya. Dengan motivasi Anda yang baik, kalau bisa Anda mungkin bisa tempel di meja kerja atau di rumah, supaya kalau Anda down, Anda bisa semangat lagi. Anda kembali termotivasi dengan motivasi yang baik itu, dan Anda berkumpul dengan orang yang baik. Lihat selama mungkin Anda beri patokan waktu, entah dua minggu, entah satu bulan, apakah membuat Anda menjadi lebih positif, lebih semangat, lebih tidak tertekan. Bila ternyata menunjukkan efek yang memang baik, yang memang signifikan, Anda sudah mengetahui jawabannya, bahwa ternyata saya tinggal memilih lingkungan yang baik, mencari orang-orang yang produktif, yang juga positif. Dan tidak harus, kalau lingkungan kerja ya, dan tidak harus satu divisi, boleh cari divisi lain. Mungkin ada Pak Haji atau ada Bu Haji yang orangnya adem, mungkin kalau istirahat Anda ketemu sama dia. Nah, kalau ternyata tidak berjalan dengan baik, mungkin Anda dalam dua minggu tidak berjalan dengan baik, mungkin Anda bisa mencari pertolongan, menyampaikan apa masalah yang Anda alami. Nah, ini ke HR bukan ya Mbak Putri ya, kalau begini ya. Menyampaikan ya ke HR, saya ada kendaraan seperti ini, seperti ini. Jadi, ada pihak ketiga yang akan membantu Anda mencari solusi terkait lingkungan pekerjaan Anda. Nah, Anda lihat lagi responnya. Nah, biasanya HR pun juga punya patokan waktu ya Mbak Putri ya, berapa lama kira-kira akan dievaluasi lagi atau dinilai feedback-nya. Bila ternyata Anda masih tidak stabil secara emosional, berdampak Anda jadi pulang ke kantor mual, pulang ke kantor muntah, bawaannya berangkat ke kantor kepala. Ya, mungkin Aja bisa kalau ternyata bos yang bikin begitu, aduh Mbak Aja tolong pindahin saya, nggak kuat bosnya itu, mungkin Mbaknya akan bantu, seperti itu. Kalau ternyata memang masih tetap persisten, menyebabkan Anda memiliki banyak kejarah, ya, kalau Anda masih cukup muda, Anda masih bisa mencari tempat lain yang lebih baik, yang lebih mendukung produktivitas Anda. Jadi, Anda jangan terkukung pada satu tempat yang ternyata membuat Anda menjadi sempit. Karena kita manusia itu sebenarnya kalau kata sule, punya 38 bakat. Punya 38 bakat yang akan membuat kita menjadi orang sukses. Jadi, Anda kembangkan, cari tempat yang lebih mensupport Anda, mengembangkan diri Anda. Seperti itu, Mbak Siti. Nah, kalau lingkungan perumahan juga sama seperti itu. Kalau memang ada kelompok ibu-ibu arisan, yang kok saya kurang nyaman ya di sini, silahkan Anda cari mungkin kelompok ibu-ibu arisan yang lain. Kadang-kadang dalam satu perumahan ada beberapa arisan. Seperti itu. Jadi, senyamannya Anda. Tapi kalau memang Anda sudah tidak kuat dari upaya-upaya yang Anda lakukan, tidak ada salahnya untuk melakukan hijrah atau berpindah ke tempat lain yang lebih produktif untuk Anda, yang lebih positif untuk Anda. Karena kita sangat berharga. Kita punya keluarga yang membutuhkan kita. Kita sangat berharga. Dan jangan biarkan lingkungan membuat kita menjadi merasa tidak berharga. Itu, Siti. Benar-benar menjawab ya, Titi. Ya. Tambahan nih, Mbak Siti, kalau misalnya nih, stresnya karena di lingkungan kerja, bisa tadi kata dokter benar, minta bantuan dari HR. Karena nanti HR-nya akan tanya, apa sih yang bikin kamu stres? Gitu ya, dok ya. Terus, kalau misalnya dari atasannya atau dari temannya, itu nanti semua akan dimediasi oleh HR. gitu. Apa karena job desk-nya terlalu tinggi atau karena peers-nya tidak baik, kayak gitu, nanti akan dibicarakan oleh HR ke orangnya juga, gitu. Jadi nanti akan ada solusinya ke depannya. Gitu. Oke. Lanjut ya. Tugasnya Mbak Putri ya. Iya, Mbak Putri. Iya. Karena tugasku, kalau misalnya ada karyawan, Mbak, aku mau curhat. Nah, ini udah pasti deh. Biasanya memang HR yang enak, diajak curhat ya Put. Iya, benar. Banyak dengar curhat orang, tapi kalau kita curhat, kayaknya, oh, gitu aja. Udah. Gak dianggup kayaknya. Padahal acara juga stres ya. Iya, betul-betul. Karena nampung curhat semua ya. Benar, dok. Oke, dokter. Lanjut. Dari Tina, pasien dokter Yuhana nih. Saya mau tanya, setelah saya terkonfirmasi negatif, kenapa kadang merasa naik tangga atau melakukan aktivitas fisik tertentu malah cukup bikin sesak ya, dok? Apakah ada pengaruh dari pernah terpaparnya virus, jadi saya harus mengurangi aktivitas fisik atau bagaimana, dok? Terima kasih. Kayaknya saya kenal ini. Oh, pernah ya, dok? Halo Tina, apa kabar? Ya, memang pernah dirawat ya waktu itu, kalau nggak salah, terkonfirmasi positif, satu kali pemeriksaan, lalu kita ulang, konfirmasi negatif, sampai dua kali pemeriksaan. Jadi, awal masuk, memang rapidnya positif, lalu kita swab, swabnya positif, terus kita rawat selama beberapa hari, setelah diawat beberapa hari, kita cek lagi swab, dua kali berturut-turut sudah negatif. Jadi, memang si COVID-19 ini meninggalkan gejala sisa. Jadi, kalau kita sudah pernah terinfeksi COVID-19, ada gejala-gejala sisa. Nah, gejala sisanya ini bervariasi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Gejala sisa itu, misalnya, saya pernah luka, lalu kemudian muncul scar atau keloid, itu adalah gejala sisa. Jadi, kulitnya tidak intek lagi, tidak mulus lagi, tapi ada jaringan luka, jaringan parut, keloid, seperti itu. Nah, itu juga yang terjadi di paru-paru penderita COVID, atau orang yang pernah menderita COVID. Kadang-kadang healingnya tidak 100% full, tidak benar-benar sempurna healingnya. Ada beberapa kasus yang melaporkan adanya fibrosis. Fibrosis itu tadi seperti scar. Scar tadi. Jadi, misalnya, ini kulit saya, tangan saya bagus, kemudian terkena pisau, luka, lalu muncul keloid. Keloid ini tadi tidak berfungsi sebagaimana kulit berfungsi. Jadi, kalau kulit berfungsi, dia elastis, si scar tadinya atau keloid tidak elastis. Dia juga lebih mudah sekali ada iritasi di daerah keloid seperti itu. Nah, itu yang kira-kira terjadi di paru-paru orang yang pernah menderita COVID-19. Ada fibrosis-fibrosis, ada scar-scar, ada keloid-keloid, yang menyebabkan fungsi paru yang dulu itu hilang. Jadi, fungsi parunya tergantikan dengan fungsi paru karena adanya fibrosis tadi. Jadi, jaringannya agak sedikit rusak atau agak sedikit terganggu. memang anjurannya bagi mereka yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 untuk betul-betul memperhatikan kesehatan, untuk kembali menjaga kesehatan dan kembali membugarkan diri. Istirahat harus cukup. Karena masa healing itu kurang lebih satu bulan. Walaupun mungkin setelah Anda dikonfirmasi negatif, Anda sudah istirahat selama 10 hari, atau Anda sudah istirahat selama 14 hari di rumah setelah Anda terkonfirmasi negatif, kemudian kerja. Kenyataannya untuk tubuh sendiri kadang untuk proses healing butuh waktu 1-3 bulan. Bahkan 3-6 bulan. Tergantung usia, tergantung beban kerja, beban yang Anda berikan sendiri ke tubuh Anda. Jadi, setelah Anda terkonfirmasi negatif, Anda harus kembali memperhatikan kebugaran fisik Anda. Olahraga, anjuran olahraga untuk kembali meningkatkan kapasitas paru Anda. Lalu kemudian vitamin tetap tidak boleh diputus. harus dilanjutkan dan untuk tidak terlalu capek atau tidak terlalu lelah. Itu memang sangat direkomendasikan. Nah, tadi kembali lagi, gejala sisa itu bervariasi antara orang satu dengan orang lain. Ada pasien yang memang mengatakan, saya benar-benar sembuh total dokter. Tidak ada gejala sisa sama sekali. Ada pasien yang mengatakan dokter, semenjak saya terdiagnosis COVID, walaupun saya sudah negatif, saya ke kamar mandi saja sesekat. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi itu menggambarkan kemungkinan fibrosis yang terjadi di jaringan individu satu dengan individu lain beda. Kenapa bisa berbeda? Tergantung virulensi virusnya pada waktu dia terinfeksi. Virulensi itu kekuatan. Tergantung seberapa kuat si virus itu pada waktu dia terinfeksi. Itu yang pertama. Yang kedua, tergantung kepada daya tahan tubuh dia juga pada waktu terinfeksi. Kebetulan, Tina ini habis terinfeksi si COVID-19, baru beberapa hari beristirahat, kena demam dengge. Jadi memang bertubi-tubi lah kondisi fisiknya itu. Nah memang untuk Tina, anjuran dari saya, istirahatnya diperbaiki, jangan terlalu lelah, jangan terlalu capek, makan harus dijaga, kurangi karbo untuk memperbaiki lagi aksis HP aksisnya, terus juga mulai olahraga. Meditasi juga bisa, Kis, Tina. Seperti itu. Kalau untuk menghilangkan SARS atau fibrosisnya ini, dok, ini membutuhkan berapa lama dan atau mungkin memang ada konsumsi multivitamin tertentu untuk memperbaiki sel-sel di dalam tubuh yang rusak gitu ya, dok? Atau gimana, dok? Kalau untuk proses pemulihan atau revitalisasi, kalau untuk vitamin silahkan konsumsi multivitamin secara umum, secara general ya. Kalau untuk berapa lama memang bervariasi antara individu satu dengan individu yang lainnya. Bergantung tadi usianya, bergantung yang kedua virulensi virus pada waktu dia terinfeksi. Jadi memang keywordnya atau kuncinya jangan sampai terinfeksi. Jadi lakukan selalu protokol new normal. Karena memang saya melihat kalau yang berat tanpa komorbit pun bisa berat. Walaupun pasien tanpa komorbit, kalau memang berat bisa terjadi kondisi yang berat. Jadi jangan sampai terinfeksi. Lakukan protokol new normal dengan baik sehingga dia nggak pernah mampir. Nah, kalau untuk gejala sisa berapa fibrosisnya bisa sembuh atau tidak, fibrosis itu jaringan parut. Jadi kalau jaringan parut sudah terbentuk, agak sulit untuk sembuhnya. Paling tidak, kan parut itu luas ya, mungkin fibrosisnya hanya di sini, tapi yang lainnya masih sehat. Nah, kita meningkatkan kapasitas parut yang lainnya. Jadi Anda mungkin tidak bisa memperbaiki fibrosis yang ini, tapi Anda bisa meningkatkan kapasitas parut-parut Anda yang lain. Itu dengan olahraga tadi. Seperti itu, Mbak Putri. Kayaknya nggak cuma COVID-19 juga ya, dok, kayaknya ini banyak juga dengan kasus TBC yang pernah terkena TBC juga saat pemeriksaan MCU-nya menghilangkan jejak bekas sikumannya itu ya, dok, ya? Ya, ya. Betul, betul. Memang cukup banyak lah kondisi-kondisi penyakit paru yang membuat ada gambaran fibrosis. Biasanya kalau fibrosis kita memang curiga TBC lama. Biasanya SR dapet ya dari Ronsen ya, ada gambaran fibrosis, nanti dikonfirmasi lagi ke dokter paru. Iya, betul, betul. Betul. Oke, ini dari Esa di Depok yang tadi, dok, jika benar seseorang terkena psikosomatik, apa dokter yang memeriksa akan memberikan obat tertentu atau justru ada tips dan trik dalam menangani psikosomatik? Gimana, dok? Nah, kalau memang terkena psikosomatik bergantung berat derajatnya, apakah ringan, sedang, atau berat. Karena psikosomatik ini juga ada keahliannya khusus. Jadi, sebegitu besarnya peran kita secara psikis mempengaruhi fisik, ada dokter khusus loh yang menangani. Karena memang kalau teman-teman sudah ketemu pasien yang psikosomatik, kadang-kadang untuk membuat mereka berpikir secara rasional itu menjadi sulit. Nah, disinilah peran dokter-dokter tertentu tadi. Yang menangani psikosomatik sendiri cukup banyak. Bisa psikolog kalau memang masih ringan, bisa dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis penyakit dalamnya pun belajar lagi kurang lebih dua tahun. Itu yang disebut dengan dokter spesialis penyakit dalam konsultan psikosomatik. Nah, di Indonesia sendiri, saya ingat saya konsultan psikosomatik masih sedikit, kurang lebih kalau tidak salah terakhir itu tiga orang. Di MMC ada satu orang, Dr. Rudi Putranto. Jadi, kalau memang ada hal-hal yang terkait psikosomatik, biasanya beliau akan kita minta untuk ikut lanjut mengevaluasi pasien. Sementara, kalau kondisinya sudah lebih berat, sudah ada kecendungan-kecendungan, gangguan kejiwaan, depresi, bunuh diri, dan sebagainya, kita menyerahkan ke psikiater, ke dokter khusus untuk kejiwaan. Nah, ini juga dilihat, apakah lebih dominan fisiknya, atau lebih dominan psikisnya. Kalau lebih dominan psikisnya, memang psikiater yang berperan. Kalau lebih dominan, karena ada, misalnya, saya kena satu penyakit, dan memberdarah. Karena ada yang berdarah, saya jadi panik, jadi khawatir, jadi stres, trombosit saya turun, nanti sampai seribu, sampai bersekian ribu. Nah, itu cukup diterap penyakit dalam saja ahli psikosomatik, kalau memang psikisnya terlalu berat mengganggu. Nah, untuk obat, kalau Anda sudah bertemu dengan dokter ahli penyakit dalam ahli psikosomatik, biasanya dia akan memberikan obat, tapi tergantung gerajatnya, ringan, sedang, atau berat. Kalau sudah ada gangguan irama sirkardian, atau gangguan tidur, biasanya dokter akan membantu memperbaiki irama sirkardian Anda tadi dengan memberikan obat tidur dengan dosis kecil dan ringan, tidak dalam kurun waktu lama. Jadi, hanya dalam kurun waktu beberapa lama untuk mengembalikan siklus tidur Anda dulu. Dengan siklus tidur Anda turun, nanti seiring berjalannya waktu, ritme-ritme badan Anda yang lain juga akan lebih stabil. Di samping dari beberapa tips dan trik, misalnya, untuk men-transfer informasi di limbik tadi menjadi lebih rasional. Membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah, dirasionalisasi. Dengan juga ventilasi-ventilasi itu kayak tarik napas, dengan hitungan 3, 1, 2, 3, tarik napas, tahan, 1, 2, 3, keluarkan, 1, 2, 3, itu juga dianjurkan untuk berulang-ulang dilakukan supaya Anda bisa lebih relax, tidak terlalu tegang, seperti itu. Esar. Nah, tapi kalau memang sudah berat sekali, dokternya mungkin akan mengkombinasi beberapa obat. Nah, tapi kalau Anda bertemu dengan psikolog, kemungkinan sih ya hanya membantu, merilis, dan membantu Anda merekognasi sebenarnya pencetusnya apa. Jadi, kalau Elsa memang curiga, ini adalah suatu kondisi psikosomatik, Elsa ingin bertemu dengan ahlinya, di MMC ada, ada dokter Rudi Putanto, dan apakah harus diberikan obat oleh dokternya, nanti tergantung kondisi klinisnya Esar. bila memang kira-kira sudah mengganggu secara fisik, asir-asir kardian, mungkin dokter Rudi akan memberikan terapi, bila pun tidak, ya mungkin sifatnya hanya, yuk sama-sama kita temukan problemnya apa, solusinya apa, coba jalanin dulu, satu-dua minggu, satu-dua minggu tidak solutif, lalu kita naik ke tahap selanjutnya. Jadi memang, penyakit psikosomatik ini, kuncinya adalah maintenance dan bertahap. Jadi kita menjaga hubungan dan bertahap, seperti itu. Mungkin bisa menjawab ya, Esa, sambil nunggu swab ya. Oh, oke. Ya, dengan gejala psikosomatik ini, memang, apa ya, luas banget ya sih ya dok ya, karena saya pun bertemu dengan beberapa karyawan, dengan keluhan A, keluhan B, keluhan C, atau atasannya yang melaporkan ke saya dengan bawahannya kok aneh, begini-begini, gitu-gitu. Kita identifikasi ke psikolog atau psikiater, ternyata memang dia memang punya, apa ya, memang punya bakat untuk gangguan kejiwaan gitu ya dok ya, ada juga yang begitu ya, ternyata. Ya, betul. Betul. Memang kalau untuk bakat gangguan kejiwaan, kadang-kadang institusi menganjurkan untuk dilakukan pemeriksaan MMPI ya, Mbak Putri. MMPI. Ya, seperti misalnya mungkin untuk doter-doter spesialis sebelum diterima di institusi untuk belajar, jadi sebelum kami diterima untuk belajar menjadi salon doter spesialis, kita juga ada pemeriksaan kejiwaan, apakah akan cenderung mengalami depresi, atau ada cenderung skizofrenia, dan sebagainya, itu diseleksi dulu. Jadi kalau ada gangguan seperti itu, tidak bisa. Mungkin itu juga bisa dipertimbangkan untuk HR apabila menerima karyawan baru. Iya, berarti kalau untuk gangguan kejiwaan itu bisa disebabkan oleh depresi ya, dok ya. Mungkin juga bisa dia kena depresinya saat baru pertama kerja di perusahaan, jadi dia kaget. Jadi memang ada faktor predisposisi, ada faktor pencetus, Mbak Putri. Ada faktor predisposisi, ada faktor pencetus. Apa bedanya kalau faktor predisposisi itu saya sudah punya bakat. Jadi saya mengorongnya pesimis, saya mengorongnya gampang cemas, itu bakat, faktor predisposisi. Tapi saya tidak punya pencetus, jadi tidak kelihatan. Jadi saya masih bisa handle, masih bisa hidup dengan normal, masih bisa komunikasi dengan baik. Tiba-tiba ada pencetusnya, jeger, pekerjaan, susah, bosnya high demand, terus juga lingkungannya demanding. Keluarlah tadi, bakat yang terpendam di dalam diri saya itu, bakat depresi itu terkeluar, sehingga akhirnya muncul depresi. Nah, bakat-bakat tadi sebenarnya ada beberapa modalitas yang bisa membantu menyaring dari awal. Seperti itu. Ya, jadi baru ketahuan ya, dok ya. Betul. Oke. Kayaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih. Sudah dijawab semua, dok? Ya, Alhamdulillah. Dari dokter, ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Ya, itu saja mungkin sudah banyak ya Mbak Putri. Intinya sih, saya berharap dalam menjalani, menghadapi ya, menghadapi pandemi COVID ini, kita bisa lebih bijak menerima informasi-informasi yang ada. Bila memang di lingkungan Anda ada pakar yang bisa menjelaskan, tanyalah pendapat dari pakar tersebut, dan terimalah informasi yang benar dengan baik, supaya tidak mengaktifasi sistem limbik, membuat kita bersikap irasional, yang berdampak pada fisik kita, berdampak pada kesehatan kita kedepannya. Tetap optimis, pandemi ini akan berakhir apabila kita menjalankan protokol new normal dengan baik. Mungkin itu saja Mbak Putri. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, MMC dan juga Mbak Putri dari Instudisi Motor Karya Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita sudah didiskusi kita hari ini ya. Baru saja kita sudah mendengarkan materi yang sangat luar biasa dari narasumber kita hari ini. Jadi harapannya kita sekarang sudah bisa membedakan antara gejala yang karena panik saja atau gejala yang memang benar-benar sakit ya, dok ya. Semoga hasil diskusi ini bermanfaat, tidak cuma buat kita saja, tapi juga kita bisa sharing ke keluarga dan kerabat kita yang lain. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber hari ini, Dr. Yohana Fitra, SPPD, dan juga Dr. Sasha dan penyelenggara dari Rumah Sakit MMC. Terima kasih juga nih kepada semua peserta bincang sehat di layar. Semoga kita semua bisa selalu sehat dan terhindar dari virus berbahaya. Amin. Amin. Saya akan memutarkan video persembahan dari saya untuk bumi. Jadi sebagai pesan untuk kita semua sebagai manusia yang hidup di bumi, jadi jangan klik-klik dulu ya. Akhir kata, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Putri. Sebelum selesai, dokter, ada sambutan dulu nih, tadi belum sempat sambutan dari perwakilan K3 kepada Mas Fadri Abe. Ini persilakan. Ini dari ketua ikatan alumni nih dokter. Suara saya terdengar. Kedengeran. Oke. Kedengeran Mas. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sekali lagi terima kasih ini untuk Mas Dandi, dokter Yohana, dan dari MMC Hospital atas kerjasamanya pada pagi hari ini ya. Libur panjang, bisa melakukan sharing seperti ini dan Alhamdulillah responnya juga tadi sangat baik. Dan memang terkait psikosomatis ini menjadi banyak WFH seperti saya ini gitu. Sehingga tidak muncul gejala-gejala aneh yang justru menjurus ke apa ya, kekhawatiran yang berlebih tadi. Sekali lagi terima kasih kesempatannya kepada kami dari Ikatan Alumni K3 FM Undip. Semoga ke depan masih bisa terjadi lagi kerjasama-kerjasama yang lain, diskusi-diskusi yang lain yang pastinya akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Tetap sehat semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penutup, kita boleh foto bersama. Boleh semua partisipan. Buat partisipan, silakan membuka kameranya buat kita foto. Nanti setelah foto, bakal ada video persembahan dari moderator yang bisa ditonton dan bisa menginspirasi. Sudah, Serido? Jadi teman-teman, boleh. Oke. Boleh dinyangkatkan terlebih dahulu untuk kameranya. Untuk diambil foto. Silakan. Aku hitung ya. Tiga, dua, satu. Oke. Kita di satu. Kita habis ini ambil sekali lagi ya. Oke, aku hitung. Tiga, dua, satu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman mua. Terima kasih sudah hadir di Bincang Sehat di layar episode 2 ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan sekarang kita boleh saksikan bersama-sama video dari Mbak Putri terkait video bumi. Silakan. Mbak Kirsti. Karena manusia hanya diam di dalam rumah. Namun bagaimana setelah pandemi usai, bagaimana ikan-ikan yang kita makan, mereka di dalam tubuhnya sudah terkontaminasi limba plastik. Makanya orang sekarang lebih mudah terserang penyakit kanker. Selain plastik, yang menjadi ancaman limbah adalah limbah busa. Deterijen menjadi ancaman polusi pencemaran sungai. Kepunahan massal, kepunahan biodiversiti. Tidak ada hutan, tidak ada oksigen, tidak ada air dan sungai. Manusia harus sadar bahwa kita itu saling terkait, tidak peduli spesiesmu. Manusia itu unik. Keunikan manusia yang paling utama adalah kesadaran kita untuk membangun sistem. Sistem yang diciptakan secara kolektif. Namun ironis, karena selalu ada dia yang berada di atas, maupun dia yang berada di bawah. Dan semua manusia akan menjadi bagian untuk perlombaan mencapai puncak dengan intelektualnya. Jadi yang paling berkuasa dan berharap menemukan kebahagiaan di sana. Uang, uang hanya bisa memberikan kebahagiaan sampai level tertentu. Protein hewani selalu menjadi santapan mereka yang makmur. Memproduksi protein hewani merupakan memproduksi makanan yang sangat mahal dan menghasilkan CO2 dan gas metan dari peternakan hewan sebesar 18 persen. Apa yang baik untuk bumi? Kita sebenarnya bisa ikut andil untuk menyelamatkan perubahan iklim dengan menggantikan pola makan kita. COVID-19 ini sering dianggap bumi waktunya istirahat sebentar. Tidak salah sih, tapi setelah itu manusia akan kembali lagi untuk rakus dan mengeksploitasi bumi lagi. Hakikat bahwa pandemi ini adalah pengingat bagi kita semua. Sekecil apapun perbuatan kita yang teledor akan menjadi bola panas yang nyata bagi semesta ini. Saat semua orang berhenti dan diam mendengarkan kata hati masing-masing bahwa kita harus sadar kitalah yang bisa menyelamatkan semesta bunyanya. Terima kasih. Terima kasih lagi. Sekali lagi saya ucapkan untuk Dr. Johanna Fitra sudah hadir di acara hari ini dan untuk moderator Mbak Putri terima kasih sudah bergabung dan untuk teman-teman dari KK3 FM Mundip saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Bincang Sehat di layar episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.